Hai Assalamualaikum selamat pagi kali ini kita akan membagikan beberapa tutorial mengenai pembuat jamur untuk ayam kampung soalnya kan ini mengingat ini musim pancaruba ya pancaruba itu biasanya hewan ayam itu ada yang sakit flu menatih mendadak kemarin ayam saya mati itu mendadak tiga ekor nah kebetulan bacak-bacak itu closing ada kiat khusus untuk membuat ramuan di khusus bu apa pancaruba ini ya kita berusaha aja untuk sebagai pencegahan aja sebenarnya yang pertama kita semprot aja kalau ada sih obatnya namanya rodaun ya udah pakai alat kayak gini nih nanti disemprotkan disuruh kandang pakai alat kayak gini atau memang kalau rodaun itu terlalu mahal ya memang tutup bungkusnya 10.000 kita pakai baiklin aja baiklin yang kemasannya besar itu dicampur dengan air kita semprotkan ke kandang itu juga bisa terus itu penyemprot ke kandang atau daun sirih daun sirih kita rebus terus airnya tuh buat nyemprot-nyemprot itu juga warnanya sekarang kita membuat untuk asupan gizi dari dalam ayam itu sendiri dari tubuhnya ya itu kita yang siapkan itu yaitu ini bawang merah ini ya ini bawang dibasah kayak ini dibasah gitu bawang putih kemarin dari didi pasar kemarin ini bawang putih lalu ini ini namanya temulawak misalnya sebut ini temulawak ini ya temulawak kita kupas kecil-kecil kita blender terus ini temulawak juga ini 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 gula merah ini gula merah ini ya oke caranya ini bawang merah kita kupas dulu bawang putih kita kupas lalu ini apa namanya ini temulawaknya juga kita kupas jadi ini hasil itu irisannya kita masukkan ke blender habis itu kita haluskan kita campur ke makanan ayam oke sekian dulu oke sekarang ramuannya ini udah dibagi dua ya ini udah dibagi dua ini untuk betinanya ini nanti itu jantannya kita kasihkan untuk yang betinya jadi kita harus rajin jantan kalau orang Jawa bilang telaten ya telaten ya iya ya sambil kita doa-doa gitu nggak apa-apa sih ya Pak emang kan eh semua itu itu milik Allah ya terserahkan yang penting tetap berusaha menjaga piaraan kita akan sehat yang penting ini bukan virus halatannya bukan ND bukan apa bukan ND bukan TT lo bukan kayak polera ini cuma sekedar flu yang mana kita tetap pas padalah ya Oke ke cara menyuapi jangan lupa enggak enggak usah terlalu dipaksa jadi cuma dibuka-buka dibuka paruhnya kemudian taruh di dah di permukaan terus lepas soalnya kalau kita nanti diogok-ogok ke dalam gitu nanti takutnya masuk paru-paru itu malah bahaya nanti dia kesedak mati jadi nah ini karena reaksi bawang ya bawang itu kan agak pedes agak menyengat jadi ayamnya merasa mungkin kurang nyaman dengan aromanya tapi setelah itu nanti dia juga mau ngecap-ngecap gitu ya kan ya ini yang terakhir suapan terakhir terus tangannya kotor tangannya kotor bentar ya ini tinggal satu sisa dikit sisa dikit terus ini yang tangan yang kotor dibisa pusatkan ke sini iya gunanya untuk apa ya agar bakteri-bakteri yang di sekitar wajahnya itu pun juga juga mati atau meminimalisir lah sambil antibiotik alami kan itu kayak gitu kalau habis reaksinya habis dikasih ramuan tuh kayak nah kayak gitu dengarkan kayak bersin nah itu cuman ini bukan cholera jadi bukan virus bahaya lah kayaknya kita ke pandang yang kedua yang sebelah sini sini juga ada yang sakit pejantan oke ayah Mars ini jantan ya yang sakit gantian ini 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 mau ditangkap tuh lincah sebenarnya wow wow oke ayah Mars ini ayam jantan yang sakit oh sangat susah ya tadi oke persisnya kayak sama yang naik tadi ya nah ini cabai jangan sampai kena mata dibuka dulu baru kita oi 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 ini agak panjang jadi mungkin jadi empat potong atau tiga potong cukup lah ya hush langsung aja kalau cabai ini kan ukurannya kecil jadi dia enggak enggak kesedak ini ramuannya agak banyak kita masukkan dikit-dikit karena dia kan susah berkokok ya enggak mau berkokok intinya itu loh sama apa apa ya kayak bersin-bersin semacam kayak bersin-bersin kayaknya betina sama jantan tuh dulunya sederah-sederah jadi yang satu sakit yang satu juga enggak kena eh kebanyakan kalau sejenis tuh kayak gitu sederah bukan sejenis sederah wow 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 ini video ayamnya masih agresif cuma enggak mau berkokok emang harus berani ya tapi kalau buat yang sudah biasa ayam harus sejati ya enggak takutlah aku itu cuma 6 menit aja modalnya tubuh ayam harus dikunci biar dia enggak bisa beruntak tinggal dua suapan lagi jangan lupa ini bekas-bekasnya ini dimasukkan ke sini aja jadi dia di dia nanti kalau dia nanti kalau istilahnya matuk-matuk sayapnya sendiri sudah mengandung jamu gitu loh antiseptiknya tetap di sana oke satu lagi Hai ini biasanya ayam setelah dikasih jamu ini biar dia kehausan jadi pastikan minum di kandang kenapa kehausan ya karena bawang itu kan panas tapi juga panas jadi dia pasti ini dengan minum cepat reaksi ya Pak enggak bukan dia pasti nanti cari minum Nah kalau pengen cepat beriaksi ini nanti ayo kita lihat kita lihat ada yang mengatakan kalau ayam lagi sakit seperti ini dikasih merica selama bukan virus semacam ND kolera dan lain-lain ya dikasih merica setelah dikasih merica dia dibiarkan bebas kemudian kita lakukan aktivitas kecil sama dia ini karena tadi saya kasih bawang merah bawang putih temulawak biarkan makannya juga bagus ya Nah ini saya juga akan melakukan yang sama biar reaksi obat ini beriaksi dia harus beraktifitas caranya dengan apa yang kita main dikasih obat ramah seperti itu hai 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 hai